Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobatku sekalian Semoga video sejarah dunia islam kali ini Menjumpai kalian dalam keadaan baik-baik saja Dilancarkan urusannya Diampuni dosanya Dan dipanjangkan usia Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam selalu dan tetap kita curahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma Suli Allah Saidina Muhammad Wa Alali Saidina Muhammad Sahabat Beriman Di video kali ini kita akan membahas Salah satu temuan tulisan Nabi Muhammad SAW Di kapal Nabi Nuh Yang ditemui oleh para ilmuwan dari Rusia Salah satu kisah yang populer dari Nabi Nuh Alayhi Salam Ialah ketika Nabi Nuh Alayhi Salam Membuat Bahtera yang besar Untuk menyelamatkan umat yang beriman kepada Allah Dari banjir yang sangat dahsyat Lalu keberadaan Bahtera Nabi Nuh tersebut Telah menjadi buruan peneliti Sejak dahulu Salah satunya Ialah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Rusia Yang kabarnya mereka menemukan Sebuah plat kayu Dari kapal Nabi Nuh Yang bertuliskan nama Nabi Muhammad SAW Lantas apakah benar Nabi Nuh mengukir Nama Nabi Muhammad SAW di kapalnya Dan mengapa Nabi Nuh Alayhi Salam Menulis nama Nabi Muhammad SAW Sahabat Beriman Pada bulan Juli tahun 1951 Sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan Rusia Melakukan penelitian terhadap lembah karet Saat itu mereka tertarik Untuk menemukan sebuah tambang baru di daerah tersebut Dalam penelitiannya Mereka menemukan beberapa potongan kayu berserakan di daerah tersebut Mereka kemudian mulai menggali tempat tersebut Dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga Tetapi alangkah terkejutnya mereka Ketika menemukan kumpulan potongan-potongan kayu Yang tertimbun di tempat tersebut Salah seorang ilmuwan yang ikut serta memperkirakan Setelah meneliti beberapa lapisannya Bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah kayu yang biasa Dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya Mereka pun menelusuri tempat tersebut dengan penuh keingin tahuan Mereka menemukan cukup banyak potongan-potongan kayu di daerah penggalian tersebut Dan di samping itu mereka juga menemukan hal-hal yang sangat menarik Mereka juga menemukan sepotong kayu panjang yang berbentuk persegi Mereka sangatlah terkejut setelah mendapati bahwa potongan kayu yang berukuran 14 x 10 inci tersebut Ternyata kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan-potongan kayu yang lainnya Sahabat beriman Ternyata setelah melakukan penelitian yang memakan waktu yang cukup lama Hingga akhir tahun 1952 Mereka pun mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut Merupakan potongan dari bah terah Nabi Nuh alaihi salam Yang terdampar di puncak Gunung Kalf atau Judi Dan potongan atau plat kayu tersebut Terdapat beberapa ukiran dari huruf kuno yang merupakan bagian dari bah terah tersebut Setelah terbukti bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan kayu dari bah terah Nabi Nuh alaihi salam Maka timbulah pertanyaan tentang kalimat apakah yang tertera di potongan kayu tersebut Sebuah dewan yang terdiri dari kalangan pakar pun dibentuk oleh pemerintahan Rusia Di bawah Departemen Riset mereka Untuk mencari tahu makna dari tulisan yang terdapat di kayu tersebut Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953 Dan sahabat ini adalah beberapa nama dari anggota dewan tersebut Yang pertama adalah Profesor Solomon dari Universitas Moskow Yang kedua adalah Profesor Iva Han Keno dari Luluhan College, China Yang ketiga Mr. Mishau Farouk seorang pakar fosil Yang keempat adalah Mr. Taumul Gauru seorang pengajar Kezut College Lalu yang kelima adalah Profesor Depakan dari Institut Lenin Yang keenam adalah Mr. M. Ahmad Kolat dari Asosiasi Riset Zitkoman Kemudian ketujuh Mayor Kotter dari Stalin College Sahabat ketujuh orang pakar ini setelah menghabiskan waktu selama 8 bulan Akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan kayu tersebut Sama dengan bahan kayu yang digunakan untuk membangun bahtera Nabi Nuh AS Dan juga Nabi Nuh AS telah meletakkan plat kayu tersebut di dalam kapalnya Demi keselamatan dari bahtera tersebut dan untuk mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah SWT Terlihat dan terletak di tengah-tengah dari plat tersebut Sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan Dimana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani Mr. Mike yang merupakan seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris Telah menerjemahkan kalimat yang tertera di plat tersebut yang artinya Ya Allah penolongku Jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari zatmu yang suci Yaitu Muhammad, Ali, Fatima, Sabar dan Sobir Karena mereka adalah yang teragung dan termulia Dunia ini diciptakan untuk mereka Maka tolonglah aku demi nama mereka Sahabat di dalam tulisan itu terlihat bahwa Nabi Nuh AS bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW Saidina Ali kepada Sabar dan Sobir kepada Saidina Fatima Sabar dan Sobir ialah nama lain dari Saidina Hasan dan Saidina Hussein Kedua cucu Rasulullah SAW putra dari Saidina Ali dan Saidina Fatima Sahabat semuanya sangat terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut Terutama yang membuat mereka sangat bingung Adalah mengapa plat kayu tersebut tetap dalam keadaan utuh dan tidak rusak sedikit pun Setelah lewat beberapa abad lamanya Plat kayu tersebut saat ini masih disimpan dengan rapi di pusat penelitian fosil Moskow di Rusia Terjemahan kalimat tersebut telah dipubliskan antara lain yang pertama di Weekly Mirror Inggris pada tanggal 28 Desember tahun 1953 Lalu selanjutnya telah diberitakan juga di Store of Britain, London, Manchester pada tahun 1954 Dan juga banyak media-media besar lainnya yang juga telah mempubliskan arti dari plat tersebut di Korannya sampai tahun 1969 Yaitu di Lahore Sahabat beriman, Nabi Nuh AS bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW di plat tersebut Tawasul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara Sahabat menurut Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani Wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah SWT sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengan Allah Sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat atau doa Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman, bertakwallah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya Dan berjihadlah ataupun berjuanglah di jalannya Allah agar kamu beruntung Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35 Sahabat beriman, padahal pada hakikatnya esensi dari tawasul sendiri adalah berdoa kepada Allah SWT dengan menggunakan perantara Tujuan dari doa adalah Allah SWT karena dialah satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan Sementara sesuatu yang dijadikan media bertawasul ialah bisa nabi, orang soleh maupun amal perbuatan Dan itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah Sahabat beriman, berdasarkan penemuan ilmuwan Rusia tersebut Maka dapat dikatakan bahwa nabi Nuh AS bertawasul kepada nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahli lebaitnya Dan hal ini tidaklah mustahil dilakukan oleh nabi Nuh AS dengan pengetahuan yang hidup jauh di zaman sebelum nabi Muhammad SAW diutus Sebab kakek moyang manusia saja yakni Adam AS dikabarkan pernah bertawasul menyebut nama nabi Muhammad SAW di dalam doanya Kisah nabi Adam bertawasul kepada nabi Muhammad SAW ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraqnya Dalam hadis itu diceritakan bahwa takkala nabi Adam AS menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis Maka nabi Adam AS segera bertaubat kepada Allah SWT Beliau meminta ampun dengan menyebut nama nabi Muhammad SAW sebagai wasilah Padahal nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia Nabi Adam AS berkata Wahai Tuhanku dengan derajat yang ada pada Muhammad aku meminta kepadamu agar engkau memaafkanku Kemudian Allah SWT berfirman kepada nabi Adam Wahai Adam dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya Wahai Tuhanku ketika engkau menciptakan aku dan engkau menyuupkan ruhmu kepadaku Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dari sanalah aku paham bahwa engkau tidak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain Kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu Setelah berkata seperti itu nabi Adam AS pun berhasil mendapatkan ampunan Allah SWT Berkat wasilah yang ia lakukan kepada nabi Muhammad SAW Allah SWT membenarkan nabi Adam dan menerima tobat beliau Allah SWT berfirman kepada nabi Adam Engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya Maka aku sungguh telah mengampunimu Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu Sahabat beriman, penemuan pelat kayu bahterah nabi Nuh AS yang tertuliskan doa di dalamnya Terdapat nama nabi Muhammad SAW dan keluarganya Itu membuktikan akan kebenaran ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW Sahabat nabi Nuh yang hidup jauh sebelum nabi Muhammad SAW diutus bertawasul kepada nabi Muhammad dan juga keluarganya Bahkan nabi Adam juga bertawasul kepada nabi Muhammad SAW di dalam doanya Maka kita sebagai umatnya yang seharusnya lebih pantas lagi untuk bertawasul kepadanya Dengan memperbanyak salawat kepada nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga dan sahabatnya Dan semoga penemuan dan bukti ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW Sahabat beriman, demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sejarah Dunia Islam Dengan cara klik tombol like, subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Saya ucapkan terima kasih Baiklah sobat semoga harimu menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati